After Hours adalah waktu di kalah cahaya mulai temaram, dan pikiran-pikiran yang berkelana tak lagi bisa diredem. Nggak perlu dilawan, nggak perlu terbeban menemukan jawaban. Podcast ini akan mengantarkan semua pikiran randung kalian dalam berbagai perspektif di After Hours bersama gue, Mira Monica. Listen to your doubt with kindness, and find your wisdom with an open mind. Hai semuanya, gimana nih keadaan kalian hari ini? Udah hampir 2 bulan nih di rumah aja, gue harap kalian masih stay staying and stay healthy. Ini podcast After Hours pedana nih, kalo boleh cerita dikit, sebenernya kita namain ini After Hours tuh ada sebabnya nih. Jadi by definition udah pada tau belum After Hours tuh apa? After Hours ini adalah jam larut malam dimana semua tempat tuh udah pada tutup. Biasanya orang-orang tuh masih sering lanjut hangout, dan berkelompok kecil gitu buat cicat. Itu sebutnya jam-jam After Hours. Kalo by definition gue sendiri, After Hours ini biasanya jam-jam kritis nih buat orang-orang yang mungkin susah bobo. Kayak gue banget nih. Biasanya jadi mikir dan melakukan kontemplasi hidup. Oleh karena itu, gue pingin podcast After Hours ini nemenin kalian nih berkontemplasi untuk ngebahas topik-topik yang nggak diajarin di sekolah, dan nggak ada rumusannya juga. Tujuannya hanya buat memperkaya perspektif semata aja nih, jadi bukan buat ngejudge loh ya, inget. Dan bukan juga buat menentukan jawaban persoalan hidup kalian ya. Oke, topik After Hours ini menurut gue cukup menarik nih. Karena gue yakin banget banyak yang overthinking soal hal ini. Karena pas kemarin gue lempar di Instagramnya Beauty Journal tuh ramai bersambetannya. Soal laki yang dalam notabene beruntung sama laki, L-A-K-I. Dicari atau dinanti nih? Nah, kalau mau cari juga gimana ya? Dan gimana sih cara dapetinnya? Jujur bacain cerita versi laki dan unlaki kalian tuh juara-juara banget loh. Ntar gue bakal bacain beberapa di podcast ini juga ya. Oke, gue pengen bahas dari definisinya dulu kali ya. Definisi laki atau hoki tuh apa sih? Bernasib mojor. Kalau gue cek di kamus nih ya. Untung itu, sesuatu atau keadaan yang telah digariskan oleh Tuhan yang maha kuasa bagi perjalanan hidup seseorang. Atau nasib. Wah, berat juga ini. Kalau udah bawa-bawa takdir sama yang maha kuasa. Mujur itu bisa juga bahagia. Nah, keyword utamanya muncul nih. Bahagia. Kalian pernah denger gak sih pepatah ini? Sebenernya wajangan bokap gue nih waktu jaman sekolah. Yang masalah orang pinter kalah sama orang... Jadi ini ada tingkatannya nih. Orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang cerdik. Orang cerdik kalah sama orang licik. Orang licik kalah sama orang yang beruntung. Bisa dilihat dong yang derajatnya paling tinggi tuh emang orang hoki. Ya gimana gak ya semua orang tuh pengen jadi orang yang beruntung atau kayak punya hoki. Benernya sih waktu itu tuh sempet gak terima ya. Karena kok bisa sih kayak orang pinter tuh kalah sama orang licik kan nyebelin banget ya. Important highlightnya tuh sebenernya bokap gue tuh bilang. Makanya kalau bisa jadi orang pinter plus hoki. Cuman ya gue gak tau lagi ya. Kalau misalnya dihadapkan sama orang licik terus hoki juga. Wah ya terpaksa mengalah kali ya. Sebenernya ada banyak nih versi cerita. Cuman gue pengen sharing dari versi kalian dulu. Sebelum bacain cerita-cerita kalian. Gue mau lempar perspektif dulu nih. Semua orang tuh pengen beruntung. Tapi sampai batas apa sih keberuntungan itu disebut beruntung? Dilihat dari perspektif apa juga? Here's the thing about luck. You don't know if it's good or bad until you have some perspective. Ayo pada bingung gak? Oke gue pake contoh kasus kali ya. Biar gampang. Gue mulai dari cerita pertama nih. Cerita ini tuh sebenernya agak gak final destination gitu ya. Tapi kalian pernah denger gak? Cerita keluarga yang batal naik pesawat Air Asia tahun 2015. Karena ketiduran. Atau ada tuh Pak Sony ya. Kalau gak salah namanya. Dia tuh gagal naik pesawat Lion Air tahun 2018. Gara-gara macet. Kebayang gak sih pikiran pertama kalau kamu jadi mereka pada saat momen ketinggalan pesawat nih. Pestikan dalam hati kayak jersial banget dah. Rugi besar bet. Udah rugi. Beli tiket. Gak kepake. Gara-gara macet. But. Kesialan ini tuh ternyata sebuah bentuk keberuntungan loh buat mereka. Orang-orang ini tuh bahkan selamat dari kecelakaan pesawat. Jadi, kalau dilihat dari sisi macet dan ketinggalan pesawatnya. Serta parameter waktunya tuh hanya sampai dia di bandara nih jam 6.20. Padahal pesawatnya tuh harus berangkat jam 6.00. Gak bareng temen-temennya. Dia sih udah pasti fiksial nih orang. Meski sebenernya dia tuh tetep usaha dan beli tiket lagi nih. Coba deh kita panjangin sedikit nih ya parameter waktunya. Sampai beberapa jam setelah dia mungkin udah naik pesawat lagi nih. Mesti gak bareng temen-temennya. Dan beli tiket dua kali. Sampai rumah. Terus denger berita kalau pesawat yang aslinya harus dia naikin tuh kecelakaan. Boom. He is the luckiest guy. Selamat gara-gara kena macet atau kena sial sebenernya. Gimana? Mulai berasakan ya kontroversinya. Kalian pernah punya cerita semacam ini juga gak? Ini gue mau ambil nih ya dari story yang kemarin udah sempet naik di Instagram Beauty Journal. Dan thank you banget loh kalian udah pada mau sharing dan reply Instagram story Beauty Journal nih. Benernya menarik-menarik ya. Ini gue mau ngambil contoh satu cerita dulu ya. Ada yang sharing umur 20 belum pacaran? Eh sekaliannya dideketin hampir jadi orang ketiga. Wah wah ini bahasan orang ketiga nih lagi super santer ya. Apalagi yang pada nontonin drama World of Married Couple. Hmm ini kira-kira pasti ngerasanya kurang beruntung ya. Kalau parameternya tuh dilihat sampai detik ini gitu. Tapi coba deh kita bedah. Kira-kira kamu merasa kurang beruntungnya itu karena gebetan udah punya pacar atau pasangan? Atau karena kamu tau faktanya? Karena kalau kamu gak tau tuh mungkin lo akan ngerasa, uh gue nih kayaknya happy dan lucky gitu. Karena masih punya gebetan nih bisik-bisiknya. Nah tapi coba deh dipikir. Kalau misalnya kamu lanjutin, kamu tuh sebenernya bisa jadi untung dan hoki. Karena untung kamu tau sekarang kalau jadi orang ketiga. Wait, wait. Jangan keburu ngegas dulu lah ya. Tau kalau gebetan jadiin kita orang ketiga kok bisa sih dibilang untung? Ya iyalah. Karena kalau gak ketahuan terus kamu udah kelewat sayang, kelewat baper. Terus yang pacar resminya tau terus lo dijambak gimana? Dijambak doang tuh syukur-syukur ya kalau diteror kawan-kawannya. Wah udah pusing banget deh. Gimana nih? Kira-kira sampai detik ini kamu udah mulai galau belum? Atau mulai merasa berpindah keseberang gak? Kira-kira kamu pilih merasa laki tapi versi yang mana? Nah kalau soal kejombloan, hmm... Kira-kira laki gak ya? Ini menurut gue juga kontroversi ya. I think jomblo itu bukan masalah parameter umurnya deh. Gimana ya? Gue tuh juga umur 20 tahun tapi belum pernah pacaran. Atau ada statement, Weh udah 30 tahun tapi jomblo. Ya ada yang mikir kalau jomblo di umur lanjut tuh lebih ngenes. Padahal ya mau di umur berapa aja kalau kita pakai kacamata mindsetnya jomblo is bermasalah ya. Sama aja sih peliknya. Gak ada yang lebih buruk di umur awal atau di umur akhir. Pasti dorongan pertanyaan yang timbul tuh, Aduh, weh gak laki nih. Atau what's wrong with me? Padahal, hey, nothing's wrong with you. Kalau jomblo, anfaedah, nah ya itu baru masalah. Tapi tolong digarisbawahin nih ya masalahnya itu terletak pada anfaedahnya, bukan jomblonya. Nah, anfaedah ini nih yang bakalan bikin lo jadi gak hoki. Lo liat nih, banyak contoh kasus jomblo tapi sukses mampus di karir. Kemarin juga ada story polling nih yang menurut gue jadi bahasan menarik. Would you rather hoki di bagian karir apa bagian laki? Ya, susah ya. Kalian gak boleh lo pilih dua-duanya karena harus pilih. Kalau kalian pilih yang mana? Mana nih yang lebih prioritas? Oke, yang pertama buat kalian yang pilih karir, sebenarnya nih ada beberapa pattern yang nyata gue liat dari beberapa jawaban yang masuk. Oke, yang nomor satu, pilih karir karena jodoh yang sepadan pasti akan mengikuti. Kalau karir mantep, jadi gampang tuh dapet jodohnya. Sebenernya sih gak ada yang salah ya dari statement ini. Asal kita aware bahwa ini tuh adalah ekspektasi yang punya resiko juga. I myself used to think seperti itu juga. Tapi saat dihadapkan sama kenyataan kalau karir lo tuh baik-baik aja, but you are 8 tahun jomblo tuh kira-kira jadi high risk juga kan ngerasa. Kalau anjir, gue gak hoki nih ya. Balik lagi deh, kalau di jam-jam after hours, pasti bawaannya mikirnya kayak, ah, what's wrong with me? Kenapa ya? Gue gak beruntung. Apakah ini konsekuensi dari mengejar karir? Oke, stop, stop, stop. Daripada kemana-mana, kita stop aja deh. Kita bahas poin kedua. Ada yang pilih karir supaya finansial oke dan bisa bahagiain diri sendiri dan keluarga. Oh, ini so sweet banget ya. Atau banyak yang jawab juga sih, sebenernya ini tuh road to money, money, money. Siapa sih hari gini yang gak suka duit ya? Bahkan ada yang kasih rumus hitungannya nih. Uang plus ilmu lebih besar daripada cowok. Wah, seru ya. Ini mungkin gue juga pernah ada nih di fase ini. But then again, ekspektasi ini tuh tetep punya resiko. Kalau lo dihadepin sama kenyataan karir bagus, tapi lo sulit punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga, meski lancar kirim transferan, ya kira-kira burn out juga gak sih? It gets lonely up there too sometimes. Dan yang ketiga, ada yang pilih hoki karir karena lelah juga udah merasa effort mampus, tetep aja ada orang-orang yang gak perlu banyak effort dan naik jabatan karena punya koneksi yang tepat dan kenal dengan orang-orang yang tepat. Hmm, menas juga ya. Personally, setelah ngebaca banyak buku self-help dan latihan changing perspective, yang paling aman sih, ini in my humble opinion ya, kalau lo pilih karir, I think you should do it for the career itself. because you like what you do. I'm not saying kalau ini tuh gak ada resikonya ya, ya tetep ada sih. Tapi ini tuh rasanya kayak meminimalisir kekecewaan dan mengontrol ekspektasi susulan yang tadi nih. Karena jodoh, karir, finansial, itu bagi gue kayaknya beda kompartemen deh. Jadi, kalau misalnya karir bagus, tapi tiba-tiba jodohnya tidak datang mengikuti, atau ada finansial yang mungkin tidak mengikuti, gue mungkin akan less disappointed ya. Tapi itu kalau gue ya. Kalau kalian gimana nih? Meski hoki plays its part in career life, tapi at least karir itu kayaknya masih bisa diusahain pakai strategi nih. Oke, next. Kita menyeberang ke yang pilih opsi satunya ya. Yang pilih hoki dalam hal pasangan. Ada yang jawab, karena pasangan bisa dijadikan teman menghadapi tekanan hidup. Wah, udah pasti aja nih. Kayaknya hidupnya pasti banyak tekanan. Atau ada karena pasangan nggak bisa pakai kalkulasi dan strategi. Bisanya pakai hoki. Wah, jujur. Can I say amen to this? Sebenarnya nih, gue boleh bocorin nggak ya nama orang yang menjawab ini nih? Karena dia adalah partner favorit gue nih kalau berdiskusi tentang hidup kayaknya nggak ada abisnya deh. Bener banget nih yang dia bilang soal pasangan. Emang kayaknya lebih butuh hoki yang lebih banyak. Iya nggak sih? Gue tuh sering banget loh denger cerita-cerita yang menyangkut pasangan hidup. Ada yang jomblo, curhat juga. Merasa nggak hoki. Ada yang nggak jomblo, tetap curhat. Lakinya selingkuh. Aduh. Ada yang curhat, lakinya hambar. Macem garam kali ya? Kok jadi hambar? Eh, terus malah dianya yang selingkuh. Aduh, pelik juga. Ada yang punya laki, lakinya high quality, mapan, dan lain-lain. Eh, tapi mislock sama keluarganya. Duh, bikin pusing juga ya macem-macem isinya. Jadi, mungkin emang bener kali ya kalau priha laki atau pasangan hidup mah nggak bisa dirumusin. Mau dicari atau usaha nyari, ya tapi gimana ya? Tetap aja nyari pasangan tuh gimana coba? Ada yang bisa jawab nggak kalian? Oke, kita sampai nih ke pertanyaan terakhir yang paling esensial. Laki dan laki bisa dicari nggak sih? Duh, andai hari gini bisa di order ya di... Eh, aduh, mama, kok jadi iklan ya? Tolong-tolong, produser kayaknya harus disensor ya. Nah, ada pepatah kalau bilang, jangan pernah meremehkan nilai keberuntungan. Tapi, ingatlah, keberuntungan itu datang pada mereka yang mencari sesuatu. Nah, jadi kalau mau jadi orang laki, ya kamu harus mencari ya. Tapi ya, gimana ya? Cari apa dan cari di mana ya? Ini mau cari laki, tapi kita juga harus cari. Ya, mohon maaf. Ini mungkin nggak literal ya, tapi kalau boleh gue bantu sharing dari perspektif gue, ini sebenarnya ujung-ujungnya tuh back to orang-orang yang berusaha. Berusaha menemukan jawaban, berusaha mengambil keputusan, dan berusaha untuk mencari dan actively changing perspective. Sama, jangan lupa, always practice mindset yang tadi. Kalau lo ngerasa hoki, jangan lupa dan jangan gegabah ambil resiko ya. Ingat ya, kalian bukan kucing yang nyawanya ada sembilan nih. Kalau mau ambil resiko setelah ikhtiar dan punya pertimbangan mata, nggak apa-apa. Nah, sebaliknya, kalau kalian lagi sial juga, jangan buru-buru memfonis. Lanjutin aja parameter waktunya dulu, karena bisa jadi kesialan lo itu sebenarnya adalah pintu menuju keberuntungan lo yang hakiki. Sekian podcast after hours episode perdana kali ini. Semoga bisa jadi bahan kalian berkontemplasi nih ya. kira-kira next episode kalian pengen bahas apa nih? Kalian bisa komen ya. Thank you for listening. Dalam hidup, ada yang nggak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Nggak perlu menunggu orang lain atau situasi untuk berubah, karena mungkin kita adalah perubahan yang selama ini kita cari. Buat hal-hal yang masih bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk mengubahnya. dan buat hal-hal yang nggak bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk menerimanya. Dan untuk apapun diantaranya, semoga kalian menemukan wisdom untuk menentukan mana yang masih bisa diubah dan tak bisa diubah. Sampai di sini after hours, time to meet our peace of mind. Terima kasih telah menonton!